Intro Sehari setelah dimakamkan, rasa kehilangan itu masih terasa kental. Kita kehilangan ulama karismatik Sheikh Haji Mahmudin Pasaribu yang wafat di Rumah Sakit Permata Madinah pada hari Rabu 8 Desember 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Kuta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madinah pada hari Kamis 9 Desember 2021. Sengaja menggunakan kata subjek, kita, karena rasa kehilangan itu dirasakan berbagai kalangan. Tidak hanya terbatas pada santri-santri yang menjadi muridnya di Pondok Pesantren Mustopoya Purpabaru dan rekan-rekan sejawatnya sesama pendidik di pesantren itu. Lebih dari itu, duka mendalam juga diungkapkan para tokoh dari kalangan umarok, ulama, ustad, dai, politisi, dan masyarakat di Sentero Nusantara. Ini lantaran alumni Mustopoya yang pernah menjadi murid juga tersebar ke seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Pada era serba digital ini, rasa kehilangan dan bela sungkawa itu diungkapkan lewat berbagai platform media sosial. Mantan Sekretaris DPPKB Sumatera Utara, Yansen Arahap, misalnya, mengungkapkan rasa kehilangannya melalui media sosial. Yansen pun memposting tulisan bertajuk Sumatera Utara berduka. Rasa duka dan kehilangan itu juga diungkapkan daik kondak Ustadz Abdul Somad. Selamat di purba pondok pesantren Mustopoya yang dididikkan oleh Syekh Mustafa Hussein, bagi umpan ini orang cerdas, hebat baca kita. Ayah Anda makhlukin, saya tanya ayah alam Anda makhlukin, ingat ayah Anda makhlukin, makhluk, 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 makhluk. Pondok itu bernama Al-Mustopawiyah Purba Baru, Mandeling Natal, Sumatera Utara. Sanatku ke pesantren ini melalui Ustadz Hafiz Yazid, guruku di Mualimim. Dari kalangan Umarro, ungkapan duka disampaikan Menteri Para Wisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahuddin Uno melalui akun Facebooknya. Sandiaga menulis, masih banyak lagi tokoh nasional yang mengungkapkan rasa duka cita dan kehilangan atas wapatnya ulama karismatik yang dikenal dengan sebutan Ayah Pasaribu. Tentunya ungkapan mereka tentang kenangan bersama Ayah Pasaribu tak bisa dituangkan semuanya dalam tulisan ini. Yang pasti, rasa kehilangan umat atas wapatnya ulama panutan Ayah Pasaribu ini terlihat saat prosesi pemakamannya pada Kamis 9 Desember 2021 kemarin. Ribuan pelahiyat mengantar jenasahnya ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum di Huta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kebupaten Madina. Jenasah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandelin Natal ini disalatkan di Masjid Al-Junadiyah yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah duka di Kampung Lamu. Lantaran lokasi tempat tinggal Al-Marhum disemayamkan relatif sempit. Jalan menuju rumah duka mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Ribuan pelahiyat terpaksa berjalan kaki sepanjang 3 kg agar sampai di rumah tempat jenasah Zekh Mahmuddin Pasaribu disemayamkan. Sangking banyaknya pelayat yang ingin menunaikan fardu kipayahnya, jenasah Roy Suryah PWNU Sumatera Utara ini terpaksa disalatkan berulang kali. Sebab Masjid Al-Junadiyah tempat jenasah Zekh Haji Mahmuddin Pasaribu disalatkan tidak bisa menampung ribuan pelayat. Solat jenasah yang pertama diimami oleh Mukhlis Pasaribu, Putra Zekh Haji Mahmuddin Pasaribu. Begitu juga solat jenasah yang kedua diimami oleh Putra Al-Marhum bernama Yasir Pasaribu. Untuk solat jenasah ketiga dan selanjutnya diimami oleh guru-guru pendok pesantren Mustapoyah Purba Baru. Semasa hidupnya Haji Mahmuddin Pasaribu menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Mandeling Natal dan Roy Suryah PWNU Sumatera Utara. Ulama yang biasa disapa ayah Pasaribu dan guru besar di pondok pesantren Mustapoyah Purba Baru ini wapat di Rumah Sakit Permata Madinah pada Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Paran. Selamat jalan ayah. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah SWT. Segala dosa diampunnya Allah SWT. Berita ini disusun jurnalis Stad News Saporuddin Seregar. Selamat jalan ayah. Terima kasih telah menonton!